Terima kasih, Pak Dikak. Enggak, ini banyak banget. Kayak bling. Oh-oh! Oh-oh, kamu ke Taiwan. Udah, udah, udah. Udah gue anterin ke UKS. Aku kan mau patroli. Udah, udah gue aja. Jangan, lu kan mau backup kerjaan gue. Udah, udah, aku. Janganlah. Kenapa? Ntar jadi fitnah lagi. Apa aku aja ya? Iya, iya, ayo, ayo. Enggak ada sesek nafas kan? Enggak ada sih dok. Enggak ada, tapi cicilan ada sih. Hati-hati, sekarang iya gejala yang cuma gatel-gatel kalau sesek nafas. Tuh, emang bisa dok? Bisa. Bisa sampai sesek nafas dok? Bisa, bisa sampai shock-shock. Wah, kalau itu terjadi perlu dokter. Minta nomor kok. Gak, gak, gak. Gak usah. Oh banyak amat. Apaan sih? Ini dokumen yang tilang elektronik itu. Pada gak takut sama polisi sekarang gara-gara tilang elektronik. Eh, tilang elektronik disingkat apa, Pak? Till L. Oh, sudah ganti nama sekarang. Bukannya itilang ya? Hah? Itilang? Iya sih. Oh iya, elektronik tilang, tiketing. Eh, iti, iti, tolong ti. Kasih ke Dika. Hah? Oh, sur. Kak kok lagi gak ngobrol sama Dika? Lu aja deh yang kasih. Lah? Ya elah. Ti mau kasih aja, gak usah ngobrol, gak usah nanya-nanya kabar. Ya gak mau, lu gimana sih gak profesional lu mah. Lu yang gak profesional. Ya gak, lu ampe nunjuk gua. Iya. Si Ban cuman ngasih tau Dika aja. Dika ini ada surat, emang surat apaan sih? Kalau boleh tau. Lagi banyak kerjaan, surat itu buat apa? Pelatihan apa-apa, gue gak tau. Pelatihan apa? Lagi kenapa sih? Gue gak tau disuruh training lagi mau sesmen apa dia? Berapa lama? Ih, gue kasih gak peduli ya. Berapa lama? Dua minggu kalau gak salah. Ih, lama banget. Ah, pergi aja dia dua minggu. Lamaan deh kayaknya. Lu aja dia yang kasih tau. Katanya gak peduli lu. Katanya lu gak peduli. Gede banget dari tadi dibilangin. Kur kasih tau. Udah, lu yang kasihin. Gak mau ah. Ibang kasih doang sih, gue lagi ribet banget. Iya, lagi yang juga kan profesional aja lah. Ih, dia yang gue suruh dia gak profesional. Giliran gue dibilangnya gak profesional. Aneh, aneh. Orang disini tuh aneh gitu. Cara kerjanya gak profesional. Eh, sendok nyam. Eh, eh, eh. Lu yang gak profesional tinggal itu doang. Udah cerita ngomong doang. Udah tinggal kasih. Lu tinggal kasih. Gue perhatiin setelah gue kemaren break sama Hesti. Lu jadi sering berduaan ya sama Hesti ya. Jangan mengambil kelegaan dalam kesempitan ya. Kesempatan dalam kesempitan. Gak ada sempit lawannya lega. Iya juga sih temen gak gitu konsepnya. Ngapain lu dua-duaan sih? Surya, bilangin sama Dika ada surat dari komandan. Ada surat nol dari komandan. Mana? Mana? Ada di gue. Ada di CST. Suruh sini dong kalau berani. Situ kalau berani. Yaudah ini suratnya. Bilangin. Ntar Surya yang ngasih suratnya ke Dika. Ntar gue aja yang ngasih dah. Daripada kalian kan lagi gak mau ngobrol. Suruh ngomong langsung aja. Surat-surat apa sih? Kenapa mesti gak ada gue di tengah pengadinya orang ini? Lang, gantian lang. Gue pake baju oran dah lang. Yah. Lu gak bisa jadi perantara lu. Ya maaf ya, Sur. Lu jadi repot diantara kita berdua. Soalnya gue sama ST emang lagi jeda turun minum. Oh, jeda turun minum. Oh, jeda turun minum. Lalu 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 lalu. Lagi bukannya putus sebenernya. Cuman lagi jeda turun minum doang. Gak dimarah-marahin pelat nih kalian. Ya bukan. Loh, yang memutusin siapa? Kali ini kan kamu yang memutusin aku. Kan kemarin gara-gara ada komandan musik. Ya tapi kan tetap aku nganggapnya tuh serius. Kalau pun kamu bilang cuman break doang. Jeda sebentar. Kasih tau, Sur. Takutnya gak denger. Dengar, sumpah. Mana suratnya? Ini. Hah? Amplot. Iya, Sur. Ada pilihan tirai gak? Hei itu ntar weekend. Wah biasanya kalau... Sur, bilangin ke Dika. Buka suratnya pengen tau. Buka suratnya Pak Dika. Iya gue udah tau. Gue jedotin palanya berdua nih. Kok gue udah suruh pelatihan lagi sih? Lo katanya mau assessment naik pangkat. Pelatihan berapa lama? Bilangin pelatihan berapa lama. Pak Dika kata Bu Esti pelatihan berapa lama? Bilangin sama Esti. Tiga bulan. Tiga bulan Bu. Katanya dua minggu. Lu bohong sama gue lu ya. Masa sih. Oh gak bisa kalau nyuruh-nyuruh pelatihan tiga bulan begini. Kenapa? Deal dulu sama manajer gue. Tiga bulan nih. Lama nih. Lama itu. Lama. Berapa syutingan ini lagi? Wah iya sih. Soalnya ini tahun lalu gue gak lolos. Oh iya? Hmm. Gue gak lolos pas ujian Esai. Ada pertanyaan terakhir gue gak bisa jawab. Apa pertanyaan? Intel-intel apa yang manja? Intel apa tuh? Gue pikir kan Intel yang banyak mintanya. Hmm. Salah katanya. Lalu? Yang bener katanya Intel Pentium. Ya. Pentium. 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 Manja banget. Manda. Ih gue juga tau. Intel Pentium. Ada gak? Apa? Apa? Jangan-jangan. Ntar juga gue suruh ngulang. Ulang apa? Itu juga pernah ada pertanyaan Esai gitu. Gue malah jawabnya pertanyaan Esai kan. Gue jawabnya eh Beb. Gitu. Esai. Esai. Bilangin sama Esti. Apa? Gue urusan ketawa. Pak Dika barusan ketawa. Bilangin sama Dika. Apa? Aku juga tadi senyum-senyum. Gue Esti senyum-senyum. Duh bunuh aja dah gue. Lang. Apa sih? Bilangin sama Esti sama Dika. Nyambung lagi aja dah. Pertanyaannya kenapa harus ada kita berdua sih pak? Tanya. Lo mau dateng? Mau jalanin? Malesnya disona seniornya. Kagap apa. Reser-rese. Kagap apa. Santai aja. Yang mungkin kan. Lu jangan. Bilangin. Kok lu malah disini sih? Kenapa? Lu bukannya ada tugas nyamar. Jadi cotton bud. Woy susah amat. Cotton bud segede-gede gimana sih pak? Susah amat. Gimana caranya? Gak bisa. Ya gue tau yang aneh-aneh aja. Ya lu backup dulu dah kerjaan gue. Lah kok backup? Endak aja. Ini gue disuruh pelatihan Intel. 3 bulan lagi. Intel Pentium. Iya. Pentium. Enggak. Enggak. Bukan. Enggak. 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 Lo backup ya? Enak aja gue juga lagi banyak kerjaan. Bilangin jangan 3 bulan nego sama komandan 2 minggu. Lo bisa gak nego jangan 3 bulan. Kalau 3 bulan kelamaan. Ya gue sih bukan masalah lama enggaknya. Ongkosnya gue belum ada. Penyum GOPE ada. Seedah. Wah. Gue ntar gue di camp pelatihan. Lo mah kemana-mana GOPE. Jangan-jangan lo DP mobil GOPE lagi. Ape-ape go. Emang semua GOPE dia mah. Gales gue nih seniornya galak-galak. Masalahnya. Bahasa Pak. Abis itu lo naik pangkat. Bayangin kalau lo udah naik pangkat. Nanti bisa jadi komandan bisa jadi general. Iya. Yang jadi istri lo pasti beruntung banget tuh. Iya. Cari istri yang bener. Jangan yang kayak gitu. Iya. Anak juga. Kalau naik pangkat bagus ya jadi istri-istri komandan gitu ya. Iya lah. Tapi kalau lo udah naik pangkat kan berarti derajat hidup lo udah lebih baik. Ya selera gue juga naik banget. Iya. Betul. Gitu. Mau lo sore. Rujak kacang atom. Rujak kacang atom. Mau lo. Wah. Gue sama capek. Iya. Capek gue sama. Capek-capek. Lo nanyain gitu. Sebenernya. Wah. Ujung-ujungnya kalau lagi baik dikasih martabak tipker. Tipkernya tipis keras lagi. Udah. Udah lah. Lu udah ikut pelatihan udah yang bener. Udah deh. Gue gak bisa bantu kerjaan lu. Ya udah. Ya Hesti aja minta tolong Hesti. Lu bantuin dong. Ya Luti lu. Bantuin. Iya. Iya nanti gue pasti bantuin. Bilang sama Dika. Gue pasti bantuin. Gue sekalian pamitan ya. Maaf maaf kalau ada salah. Takutnya gue di pelatihan kenapa-napa lagi. Semangat ya pak ya. Maaf maaf ya. Gue berangkat dulu ya. Lah lu masih muda kenapa sih. Jangan usah minta maaf maksudnya yaudah dipase. Positive thinking gak kenapa-napa. Ya takutnya aja. Baik-baikin lo. Lu takut sih Andika. Bakalan nyeleweng disini. Gak usah. Kenapa? Pesertanya laki semua. Ada intel cewe ada. Maafin gue ya guys. Ya. Lah. Terhati ya. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Gue narik nafas sekali doang. Jadi masalah. Lu putus nyamung berkali-kali gue biasa aja. Lu cuman narik nafas. Hah? Apa salahnya? Gue cuman mau pamitan doang. Iya lu pamit. Lu pamit dah. Mandra. Ini lurus ini. Iya bang. Abang lu nih. Sama si Jainap. Ngapain itu begitu? Pacaran mulu dia. Pacaran mulu lagi. Eh Ahong gue kasih tau lu. Nap. Kapan lu jalan sama Ahong? Opal. Enak merosa. Enak merosa. Enak gak mau dijodohin sama serek. Serek, serek. Sudah lu pamitan buruan dah. Hati-hati ya. Tiga bulan kayaknya terlalu lama deh kalau menurut aku. Ya walaupun kita udah putus. Aku tetep ngawatirin kamu. Maafin aku ya. Kehkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Ada gosip nih kayaknya. Mau minta tolong? Minta tolong mulu gak ada imbalannya apa? Pesanin nasi goreng. Cuman jangan pakai bawang merah. Pakainya bawang putih aja. Kan buat siapa itu? Buat saya. Oh buat Pak Dika. Ya, kasih bawang putihnya yang banyakan. Soalnya saya lagi pengen banget. Saya kan mau berangkat pelatihan 3 bulan. Ya, pesenin ya. Ya udah ntar siapa pesenin. Bener nih. Iya. Tapi jangan ngomong siapa-siapa. Iya. Terutama jangan bilang sama Hesti. Deh! Pak Dika! Saya lupa. Apaan? Pak Dika kan gak suka bawang. Kok boleh makan bawang? Shhh. Bagi pengen soalnya. Dih ntar pada gatel-gatel. Enggak. Pokoknya kasih yang banyakan. Tapi jangan sampai Hesti tau. Lah gimana gak tau sih Pak. Ntar kan Hesti pasti bau bawang mah kecium. Ya gak apa-apa kalau kecium mama lu mah. Gila. Gila. Gila maksudnya. Si Pak Dika ma'ah. Iya. Gak capek apa ngeliat temennya rame mulu. Lo habis kerja apaan sih? Apa sih emang? Ini ada. Ada apaan sih ini pada. Ada apaan sih Pak Dika? Enggak. Ini banyak banget. Kayak bling. Oh oh. Jangan salah sambung ya. Jangan salah sambung ya. Jangan salah sambung ya. Jangan salah sambung pada nelfon. Oh oh. Kamu ke Taiwan. Tau dong ke Taiwan. Jauh banget dong. Jauh asy lah. Orang ini dong. Tau Bu Kiki. Orang saya lagi ngobrol sama Pak Dika. Allah Allah Aziz. Mentang-mentang putus sama Bu Hesti. Deketin. Bu Ayu. Gak usah kan. Gak usah. Bapak putus. Bu Ayu gak tau tadi apa tuh saya dengar. Ada cium-cium. Gak apa-apa kalau lu mah ya nyium. Yee. Bukan. Itu maksudnya tadi jelasin sama Pak Dika. Jelasin. Itu makanan. Boong. Mesen sama Ayu. Makanan dia pesen makanan tadi. Selera Pak Dika kan emang. Kayak Bu Ayu gini. Ibu tolong ya. Saya ini perawan. Saya bukan janda. Oh iya. Hah Pak Dika jelasin. Sebenernya Mak. Selera gue mah. Kayak Ayu. Cewek-cewek gang sempit gitu. Oh. Emang warnanya sempit. Ngamanya lega. Gang rumahnya. Iya rumahnya. Bener. Tidak pangkirannya lega. Tidak pangkirannya lega. Iya kalau Hesti kan gangnya lega. Iya. Nah reset pumpnya biasanya. Reset pumpnya. Wuh ribuan. Tapi kalau cewek tinggal di gang sempit itu. Lebih ramah. Makanan kiri gitu. Iya karena. Mepet Bu. Gak bisa nengok. Udah kan. Gitu lu jangan salah sangka orang buah. Gak gurong-gak gurong apa-apa kan. Tapi dia pake sampai megang-megang rambut. Ngeres tadi rambut saya. Ngeres. Ada ketombek saya belum ramah. Pernah-pernanya Pak Dika. Megang rambut cewek selain Bu Hesti loh. Enggak ini mau nolongin dia di. Bu usik bukan sering megang juga rambutnya. Gitu kan itu komandan. Agak Bu jangan salah sangka deh jangan suka nyebar gosip. Agak. Oh jangan nyebar gosipannya aneh di Ki. Oh Bu Ki Ki. Akulah dengan mata kepala pundak lutut kaki lutut kaki. Iya. Semuanya lu lihat emang. Mending Bu Ayu jujur deh. Tadi Pak Dika minta apa. Itu cuman. Minta apa. Tadi Pak Dika minta dicium. Dicium kan. Cicipin nasi goreng dia tadi. Iya. Oh salah sangka aja saya jadi gagal. Lu cuman bilang sama Ayu gue lagi pengen. Lagi pengen. Tidak jangan dipotong-potong pak. Itu tadi kan. Iya. Lagi pengen. Beb. Aku inget kalau dulu waktu sama aku. Kamu pas pengen langsung ke kosan kan. Makan bareng Mas. Iya dibikin nasi goreng juga. Enggak aku laporin ke Hesti ya. Oh usah dilaporin. Bu Ki Ki mah aduh elang. Enggak ngapa-ngapain. Bu Ayu nya enggak salah. Padikanya emang ganjen. Enggak orang cuman mesen doang. Dia nitip. 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 Dia nitip makanan. Iya. Udah. Lu sudah beliin dah. Iya udah saya beli. Apa sih? Gatel banget lu. Ya sudah beliin dah. Ya udah saya beliin. Pake duit Bu Ayu dulu ya. Nah. Ntar diganti. Ya udah. Bu Ayu ada duit? Kalian ada Gopeng gak? Ya udah. Udah gue anterin ke UKS. Lu kan mau patroli. Udah gue aja. Jangan. Lu kan mau backup kerjaan gue. Udah Ki Ki kan? Ya udah aku. Jangan lah. Apa? Ntar jadi fitnah lagi. Apa aku aja ya. Ya ayo ayo. Ya. Ngapain lu? Nunggu Indika nih lama banget. Kagak dateng dateng. Kau juga mundur sih. Terlihat deh. Kan lu bisa diem. Gue pikir lu lagi ngitu mundur. Makanya lu begini. Engga. Sama banget gue harus kumpul di titik kumpul ini, 20 menit lagi dia minta anterin gue tapi gak dateng-dateng bocanya. Mana? Dimana ti? Gak tau, gue kan udah gak mikirin Dika lagi. Boleh banget lo. Tau, lo biasanya 2 meter aja share location lo. 2 meter masih disitu padahal. 2 meter satu setengah. Wallpapernya aja Andika? Hah? Iya, kamar. Woi, woi, woi. Bukan wallpaper yang gede. Wallpaper handphone. Enggak di kamar, kamar. Andika kan? Iya. Tuh. Kamen Ben. Abang jamu Ben. Eh, eh tapi guys kan Padika mau pelatihan 3 bulan. Kalian udah pada nyiapin apa buat dia? Gak usah nyiapin apaan lah. Cuma 3 bulan doang. Lama lo. 4 bulan. Kurang lama. Gue sih gak peduli ya. Gak peduli. Tau, tega banget. Aku udah nyiapin ini nih buat Padika nanti. Iya, aku juga udah beli ini. Nih, takutnya kan namanya di tenda barak polisi kan. Ini gue udah siapin sleeping bag. Sampe atas, gak ada settingnya sampe sini. Biar gak ada nyamuk. Kasih. Gue udah beliin ini. Tapi gue gak berani buka. Kenapa? Takutnya pas gue buka ada ibu-ibu pengajian. Wah. Kerja keras bangga ya kuda. Ya, pokoknya gak berani dari tadi. Ada ribet banget nyiapin buat Dika. Udah lah, dia akan udah gede. Di sana tuh tempatnya gak enak, Pi. Iya, apalagi panas. Pakainya kalau sini nih tuh. Biar jadi dingin di sana tuh. Kamu udah ada asur. Itu kan cuma gambar doang. Eh, ini gambar projennya. Yang ana ya? Yang ente mana? Ente. Antum, antum. Pakein. Oh, itu gambar pengacara ya? Kok pengacara? Lah si Kiki ngomong pakein. Ini gue pakein. Bukan pakein di kepala. Bukan di aku. Dibunin. Iya maaf. Kamu gak ngerti. Emang Dika kumpulnya di sini ya? Bukan di sini. Ada titik kumpul. Belum pergi. Oh iya. Gue lagi nyungguin. Kita mau. Lu ngapain disini? Ada kerjaan lu. Iya. Iya katanya. Apalagi ya. Lu nungguin telfon dari komandan. Ntar di sini aja nungguinnya. Iya nungguin telepon kan. Lu kan pake handphone. Kecuali lu pake telepon umum. Iya. Kecuali lu pake telepon kantor. Badi kak. Mukanya lu ketabrak ojek. Penyak begini. Kenapa lu? Wah ini mah kalemen karambol nih. Lipstick. Pake lipstick. Alergi gue kumat. Alergi. Oh aku tau. Lagi built in kan. Kalah. 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 Ini bukan kaca mata. Kamu. Alergi ke sini. Apaan-apaan? Gak tau gue makan normal aja. Ini sampe benjol-benjol begini. Ampuh. Pasti gak ada yang merhatiin sih kamu. Ini aku udah siapin ini selimut. Andika kata orang ini namanya biduan. Biduan. Halo. Dia joget. Gak tau nih bisa jalan apa engga. Kamu. Lah lu masih bisa jalan tadi. Gak jalan. Latihan ya. Latihan ya. Andika. Maaf nih. Sumpah lu jelek banget. Iya. Alergi kan bentol wen. Iya tapi jelek. Iya sih. Iya. Apa gue istirahat aja ya. Lah udah dibeliin bareng-bareng ini Dika. Jangan deh udah. Bareng-bareng apa ya. Itu kayaknya kedinginan deh. Tangan lu nyampe. Demi Tuhan tuh. Tangan lu nyampe. Aduh. Masih. Eh. Dibu. Kok deket. Deket Bu Hesti malah. Bersih. Bukan ini. Ini. Laik gatelnya. Wah alergi kan kumat ya. Alergi mantan. Bukan ini. Ini selimut. Selimut. Ya Hesti lu gak paham lu ya. Tau lu mah makin bikin parah sih lu. Gak. Dika. Dika gak alergi selimut kung. Dia alerginya apa? Ada di alergi makanan. Alergi. Tapi gak mungkin semuanya udah gue amanin. Gak mungkin. Gatel juga ini. Kok gak merah ya. Dia garuk. Dia garuk. Garuk ke anak. Belum. Belum. Dia muka ada. Yang bikin gue aneh. Dia kegaruk tangan. Gak ada memar-memar. Gak ada merah-merah. Nah mukanya yang merah-merah gak digaruk sama dia. Gatel. Gatel. Lepas. Ya kalau ini di garuk perih. Oh germet-germet. Oh germet-germet badannya. Lagi gak enak. Ini pasti barang-barang buat gue ya? Iya buat lu. Ini kita gak janjian lagi belinya. Tapi kayaknya ini satu paket deh. Sama-sama produk. Iya bener. Makasih ya perhatiannya tapi kayaknya gue. Ah alesan anjo lu. Tau. Kayaknya kak manis di bibir memutar kata deh. Iya. Manis di bibir. Memutar kata. Salah kan dulu. Akulah selama penyebabnya. Hei. 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 Ini hari mana nih? Hei. 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 Lu kemaren gak kenapa-napa. Tadi gak kenapa. Memutar kata. Udah gue jahit puluh ya. Nih pasti pura-pura nih. Tadi gak kenapa-napa tiba-tiba udah lu. Biasanya kan lu paling jaga makan. Ini anjih, gue lagi seksi-seksinya sur. Seksi seksinya. Dan gue lagi panas-panasnya lagi hot-hot weh. Ini mata gue aja udah mulai kuning-kuning nih. Kok kuning-kuning, kuning-kuning? Iya, kuning-kuning. Kayaknya Dika harus istirahat deh kalau gue ya, walaupun gue gak peduli dia harusnya pergi sih 3 bulan. Tapi gak apa-apa kamu eningan gak usah pergi, udah disini aja. Udah di UKS aja yuk, tapi itu kan di UKS. Gampang banget balikannya ke UKS, ya mending istirahat lu tapi nanti kalau udah enakan mungkin baru bisa berangkat. Laporannya gimana? Ya cancel aja, eh gak tau sih terserah. Ya bilangin sama komandan dah, lu backup dulu dah men, kerjaan gue dah men. Kasih bukti dulu ke komandan, kasih bukti dulu ke komandan. Iya-iya fotoin dulu. Hei, siapin sendiri. Kameranya depan belakang. Oh bisa lah dong. Yaudah. Malah ya jadi nafila. Safi. Safi. Udah luku guys, ayo guantrin. Siap ngantrin. Wah. Jangan lu deh, lu kan mau patroli. Udah gue anterin ke UKS. Lu kan mau patroli. Udah gue aja. Jangan, lu kan mau backup kerjaan gue. Udah kiki-kiki anterin. Yaudah aku. Janganlah. Apa? Ntar jadi fitnah lagi. Apa aku aja ya? Ya, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Itu bener-bener nangkut gue. Si Andi kayak begini-begini muaan nih orang. Muaan. 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 Udah, langsung kasih aja Surya anterin. Sini lu. Awas situ. Lepas banget nih, gak bisa jalan sendiri. Ya, elah. Wen ada tandu gak? Ada. Kita ayak-ayak gini mau. Beda dong. Ayo, ayo. Kasihan. Itu mah si singaan. Udah, ayo, ayo. Pasirnya bawa deh, kasihan dia. Baya istirahat. Udah lu. Iya udah. Ngapain sih? Katanya buaya sih kan gue tarik. Lu ngapain, gue mau tendangan bebas disini. Iya lagi perempat kita. Dika. Eh, Dika. Selamat semua. Makasih ya. Ya, kasihan banget Dika mau. Kasihan banget. Kalo dia kenapa-napa gimana coba. Menina pagi lambulan. Sekarang juga aku khawatir lah. Ketapa Dika. Ini bahaya banget loh. Alarm ini tuh bahaya banget. Aduh. Aku udah nahan-nahan dari tadi. Aku udah berusaha tegar. Aku gak khawatir. Aku kan gengsi ya. Tapi kalo kayak gini. Wen. Kayaknya kalo kayak gini. Tempok polisi boleh deh. Eh Dika. Kenapa. Anu tadi. Handphone. Ada handphone ya. Oh ada di belakang. Itu. Mulutnya. MpSnya cepet banget ya. Tadi perasan ada. Iya. Manjur. Ini si meme itu. Tadi. Baru minum. Oh ini disini. Masih banyak bentol-bentolnya. Kamu kenapa? Gak kok kenapa-kenapa. Biasa aja. Kok kayak mau nangis. Enggak. 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 Andika. Mau kasih tau ya. Esti emang mau nangis. Nah gue mau nampol nih. Udah istirahat deh Pak Dika. Udah istirahat. Istirahat. Mau istirahat yang banyak. Cepet. Jangan lupa makan obatnya. Ini lama-lama gue kerja jadi audio. Gue matiin audio lo berdua. Eh. Aduh kasian banget. Tapi. Bu Esti. Pak Dika bukan soal makanan tuh agak detail ya orang. Iya. Dia alergi bawang putih. Apa jangan-jangan dia gak sengaja makan bawang putih ya. Kayaknya. Gak tau sih. Tadi aku liat. Maaf ya Bu Esti. Kayaknya Pak Dika cuma pura-pura sayang sama kamu deh. Maksudnya dia tuh di pantry sama Bu Ayu. Melakukan hal yang diinginkan. Tidak. Maksudnya apa? Di pantry tadi. Pak Dika sama Bu Ayu. Iya. Kayak ada minta apa. Cium-cium. Boleh deh cium. Terus kayak gitu-gitu. Takutnya dia. Aduh lu ciumnya apa? Cium bibir? Cium lidah atau cium bude-bude? Bukan gitu. Gitu doang. Oh cium bude. Ada tuh. Iya. Apa kabar le? Iya. Iya. Pake hidung. Iya. Iya pake hidung bener-bener. Gue juga pernah ngerasain. Punya bude gue juga. Tapi. Tapi adegannya sih belum sempet. Baru secara verbal doang bilang. Kamu aja deh yang cium. Gak apa-apa kalau kamu yang cium. Maksudnya Dika sama Ayu. Emangnya Pak Dika lagi jomblo kan. Bu Ayu kan juga jomblo. Ya kan kita putusnya juga cuma sebentar. Ini juga kan maksudnya. Ya gimana. Dari kemarin juga Dika udah minta balikan. Gak mungkin. Ah masih sih kayak gitu. Gak mungkin deh. Kita panggil aja kali Bu Ayu ya. Kan gak mungkin jadi ada temen makan temen. Gak enak tau. Iya. Kalau temen makan temen lauknya apa? Iya. Oh iya. Gak harus ada lauk. Iya. Pokoknya jangan disodoh. Gak nih gue makan lauk. Makan temen lauk. Udah udah. Aku panggil Bu Ayu aja ya. Panggil aja. Udah udah jangan dipikirin. Mungkin salah denger kali ya. Kiki. Kenapa tuh Kiki? Oh jadi ini wanita penggoda itu. Tadi lu tenangin-tenangin Bu Ayu. Bu Ayu tadi ada kejadian apa di penteri? Sini. Gak ada kejadian apa-apa Bu. Ya Allah ini mah ada salah sambung aja nih. Buat temen-temen yang nonton di rumah. Ini adalah awal kisah lahirnya Annabelle. Sebelum jadi boneka ini. Sebelum jadi boneka. Sebelum jadi boneka. Sebelum banget. Apa sih ibu sayang. Cantik boto blam blam ciuman bude-bude. Apa? Gak usah soba-baya ya. Tadi apa katanya kamu cium-cium di kak. Ya. Hah? Ya gak mungkin lah. Kata Kiki gitu katanya. Katanya Dika pengen deh ngelamut gitu. Ngelamut? Makan terus ngelamut gitu. Ngelamut itu maksudnya tanaman hidup. Taga ibu. Cium-cium apa? Cium-cium tuh bener-benerin rambut. Ada kotoran di rambut saya. Terus? Tadi terus Pak Dika ngeliat kayaknya terus dia ngambil. Ya kan lu bisa ngambil sendiri? Iya. Saya mau orang bisa ngeliat. Gak mungkin. Ayo. Pak Dika kan jarang. Orang saya emang kagak bisa ngeliat. Ih kagak bisa ngeliat lah Pak. Kagak mungkin tadi siium itu. Iya sih tau tapi. Enggak tau sih Bu Ayu. Aku kan sama Dika kan emang putus. Tapi ya gak secepat itu juga sih Bu Ayu. Tapi ya gak apa-apa. Ada apa lo sama Andika? Enggak ada apa-apa. Udah jujur aja Bu Ayu kan aku juga emang sama Andika. Jujur aja Bu Ayu. Saya gak ada. Kiki yang ngeliat Kiki yang menyaksikan langsung. Sumpah Pak saya gak ada. Enggak gitu yuk. Itu sebuah. Sebuah dia. Sumpah saya gak ada apa-apa sama Pak Dika. Beneran jangan salah. Jangan salah kalian paling malu deh. Kalau ada apa-apa gak apa-apa. Gak apa-apa aku lagi putus juga. Kalau emang Dika ternyata move onnya sempat sama kamu. Gak mau. Atau ada gak sesuatu yang Pak Dika ceritain ke Bu Ayu? Oke sesat lagi. Setelah pesan-pesan yang berikuti. Gak ada sesat nafas kan? Gak ada sih dok. Tapi cicilan ada sih. Ini kantor lagi pada sibuk semua. Di pantry juga lagi pada sibuk. Jadi aku yang nganterin makanan. Kamu makan Gi? Sebenernya bukan perut aku yang kosong. Apa? Hati aku yang kosong. Bagian kamu masih peduli emang. Kirain yang peduli sama aku cuma peduli lindungi. Ya masa sih gak peduli ada yang sakit. Karena aku kan peduli sebagai sesama manusia. Kita tuh harus peduli. Sebenernya aku masih ada kesempatan gak sih? Ya masih lah ada kesempatan kalau kamu mau berubah. Ya kesempatan buat sembuh. Maksudnya aku capek alergi begini muruk. Oh. Kamu mau balik? Mau? Ya makanya kamu harus sembuh. Gimana kamu mau balik ke rumah? Kalo misalnya kamu gak sehat. Gak mungkin dari badan sakit. Oh. Makan dulu deh. Ya. Aku udah minta ibu-ibu warung masakin ini. Lihat deh masakannya ibu warung. Enak kan? Kenapa ibu warung? Kenapa ibu warung? Kan bukan aku yang masak. Senang deh ketawa berdua lagi. Ya abis gimana? Hesti. Sorry ya. Iya. Bersihin aja ada namanya. Hehehe. Uduk aja kali. Takutnya nanti. Kamu takut makin sakit. Dari tadi kan kamu belum makan terus katanya kamu gak mau minum obat. Lihat. Disini. Disini aja deh. Gak apa-apa aku disini aja. A. Mau disuapin? Ya udah aku usapin. Kamu tadi. Kamu kerja G. Aku makan sendiri aja. Gak apa-apa. Yang lain kan sibuk. Gak apa sih nih. Eh kepegang tangannya gak. Bisa kamu makan sendiri. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak億金 envukin aja. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Aba udah ada yang mau swapin kamu kali ya. Ya karna aku nanya. Maksudnya kok diri pintar. Ketawa dong. Ketawa dong. Ketawa dong. Ketawa dong. Ketawa dong. Kau pake sampo apa sih. Kapa emang. Kayak kopi. Coklat, iya rasa coklat, parah banget orang sekarang kan udah ada yang sampo ya, sampo anjing, eh kayaknya makin akrab nih ici, belokan, balikan, iya anggih gitu, nenek mana cucunya gak ikut? Aku gak tempat duduk, oh gak peduli gak peduli ternyata, bawain makanan, enggak, tadi abis gak ada yang nganterin, masa kasihian gak ada yang nganterin, alah alah tadi suapan-suapan kan tahunya jatuh, ya ini kan aku ngeliat, aku kan polisi, aku bisa menebak, ya kita juga tahu sama tahu, iya, padahal gimana keadaannya enakan, bah lebih parah nih gue, masih gak enak, coba kasih garam dah, kenapa emang? Ya udah berarti Dika gak usah, udah nafsu makan sekarang? Enggak, gak terlalu, ya udah kalau udah gak nafsu, kenapa lo bisa sampai kayak gitu? Iya, tapi gak boleh dipaksai, paling coba deh pikir, gak jadinya lo yang makan dong, kalau dia gak nafsu makan, mungkin dia nafsu yang lain, iya, kayak kerja, olahraga, 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 Masa aja kayak gue, ya udah kalau udah gak ada urusan, ngapain di sini lo? Ya emang gak ada urusan apa-apa gue gak, Pak Dika mau aku panggilin dokter gak? Gak usah, gak usah, gak usah, jadi cek, gak usah, gak usah, iya bahaya lo alergi, jangan sembarangin, enggak, jangan, jangan, paling 2 hari sembuh ini, Ki, tanyain ke Dika, Dika abis makan yang ada mengandung bawang gak? Gak sih, makan normal, Saunya dia kan alergi, jangan-jangan ada nasi goreng yang itu? Nasi goreng apa? Yang paling kepesen ke Bu Ayu? Gak apa? Gak ada dagingnya, gak ada dagingnya, kaget, kaget gak ada dagingnya. Gak kan dari tadi di situ, gak mungkin kalau yang di pesen sama Bu Ayu. Ya karena Ayu udah tau, biasanya pesanan nasi gorengnya emang. Ya udah, lu tetep di sini aja, Surya lagi manggilin temennya yang dokter. Gak usah, bilangin gak usah. Ya udah terlanjur, udah di calling sama Telen. Cowa apa cewek? Cewek! Ah ya boleh dah. Boleh boleh boleh. Tadi gak mau. Eh lu jangan ke toilet dulu ya. Ngapain emang? Lagi becek. Pokoknya seharian tadi gue buang-buang air. Oh buang. Kalo sampe toilet becek, lu buang-buang air, lu buang-buang airnya begini. Ih jorok banget, ih jorok banget. Jorok banget. Maksudnya perencetan kemana-mana. Maksudnya jalan deh. Hei. Maksudnya ada yang ada yang cu 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 gitu. Jolah kurang. Jolah gak. Jolah aku aja udah, balikan kan kalian. Enggak. Enggak, belum. Mau puyeng-puyengnya ini. Karena cakep amat. Aduh sakit banget banget. Aduh. 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 Yang ini dong. Iya. Aduh. Alergi aja kayak ketimbangnya skala. Aduh. Temen saya alergi dong. Oh alergi. Jadi kita gak tau penyebabnya apa. Padahal baik-baik aja. Terus tiba-tiba mukanya merah-merah sama. Oh gitu. Kejalanya pusing katanya. Iya pegang dulu deh dok. Panas banget badannya. Bener panas. Dokternya dong. Gak apa-apa diwakilin aja mas. Mas Andika yang dirasain apa? Sekarang pusing. Terus. Hidungnya gatel pengen bersihin terus. Pusingnya tadi gimana? Tadi gak gitu. Tadi bersihnya hati. Tadi bersihnya hati. Terus badannya menggigil. Coba aku periksa dulu ya. Boleh. Boleh dok. Eh. Yang ini dokter fisik. Kau butuhnya dokter jiwa. Oke. Coba tarik nafas. Ini reka medis ini. Kayaknya alergi ya kalau. Gak ada suset nafas kan? Gak ada sih dok. Tapi cicilan ada sih. Oh iya. Ya cicilan kadang-kadang suka bikin suset nafas. Tadi ada, tadi ada riwayat makan sesuatu? Diwayat begini dia kalau gak salah. Riwayat begini. Saya tadi cuma makan nasi goreng. Saya pesen sama OB di sini namanya Ayu. Udah nasi goreng biasa saya makan. Udah itu doang. Kelemahan. Alergi itu dari makanan? Ya jadi sebenarnya alergi itu macem-macem. Bisa dari makanan. Bisa dari faktor lingkungan. Kayak gitu. Cuman. Batulnya di elu. Bukan alergi. Makanya tadi kan aku tanya. Ada riwayat makan sesuatu gak bisa aja. Kalau dari makanan. Entah dari makan seafood. Ya kan. Atau bahan-bahan makanan yang lain. Yang dia tuh bisa menyebabkan alergi. Nah kalau alergi itu bentol-bentolnya emang khas nih. Jadi kayak seluruh tubuh gitu. Dia tuh bentol-bentol gitu. Bawang putih sih kalau Dika. Yang tau aku. Cuman kan disini udah dikasih tau gak boleh ada yang mau. Jangan-jangan Bu Ayu sengaja mau racunin padi kak. Hah? Iya. Ada dendam apa gak gitu? Tapi hati-hati juga sama seafood. Bener kata dokter. Kenapa? Makan kepiting sesek. Bisa? Iya lagi makan kepiting. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Lagi makan kepiting sesek. Iya. Kalau alergi turunan apa genetik atau gimana sih dok? Iya. Jadi memang alergi itu kebanyakan turunan. Bisa juga faktor lingkungan. Nah misalnya dari riwayat ibunya Pak Samil dan lain-lain. Tapi kebanyakan memang dia itu turunan. Jadi biasanya kalau ibunya alergi apa. Bisa menurun ke anaknya tuh juga alergi itu. Berarti kalau lagi alergi gak boleh nginjek kopling. Soalnya turunan pak. Lu sama aja lu berdua lu. Dok. Tapi ini bener dok. Ini pengalaman saya. Iya. Saya itu alergi kulit itu 10 tahun. Oke. Dari startnya itu. Hari saya disunat. Misalkan pagi hari saya disunat. Sorenya saya alergi. Itu berarti umur sekitar. 25? Enggak. Kalau 25 jatohnya gak disunat. Di keprek. Hati-hati. Sekarang iya gejalanya cuma gatel-gatel kalau sesek nafas. Tuh. Emang bisa dok. Bisa penimpitan. Bisa sampai sesek nafas dok. Bisa sampai shock-shock. Wah kalau itu terjadi perlu dokter. Minta nomor. Gak usah. Itu berarti umur sekitar. 25? Enggak. Kalau 25 jatohnya gak disunat. Tapi. Di keprek. Tapi memang biasanya. Kalau alergi waktu kecil tuh. Biasanya semakin dewasa tuh semakin berkurang tuh. Makanya kalau anak anak kecil. Yang dia tuh punya riwayat alergi. Yang dia tuh suka jadi eksim. Gatel-gatel. Nah itu biasanya semakin dewasa. Dia akan mulai menghilang. Aku sudah 10 tahun loh dok. Dari. Saya bahkan kena udara dingin. Terus misalkan gini. Saya menempelkan tangan saya disini. Terus ada sisa bekasnya kan. Itu gak lama dia akan jadi. Dento. Dento melebar. Bekas apa tuh? Bekas ini Mark. Oh iya iya iya. Sampai saya periksa darah. Terus. Periksa STNK. Waktu itu sih. Kan mau ke rumah sakit. Oh ke Tilangku. Ke Bawah Monster. Oh lo ke dokter yang di Samsat. Iya. Eh iya. Tapi nih kalau misalnya pengen. Misalnya mungkin temen-temen disini ada yang ngalamin alergi. Terus kayak pengen. Aku pengen nih gak kumat-kumatan terus. Termasuk Kak Andika nih. Salah satu caranya adalah menghindari alergennya. Jadi kalau misalnya Kak Andika tau aku alergi seafood. Atau alergi suatu makanan. Yang pertama harus dihindari dulu. Yang kedua juga makan makanan yang sehat. Kan kita tau ya tubuh kita itu butuh bakteri baik. Jadi gak cuman kita membunuh bakteri jahat. Tapi kita juga konsumsi bakteri yang baik. Makanannya berarti ya dok ya. Iya dari makanan. Dari konsumsi yang mengandung lactobacillus. Makanya kalian nih heran deh. Kalian tuh ya sama gue tuh suka curigaan. Tuh kata dokter juga jaga makanan. Makanya setiap gue gak ngasih makanan ke kalian. Itu tuh gue lagi ngejaga makanan. Itu paling. Itu ngejaga budget lu. Pakai sayur. Juga jangan lupa ini kenapa tadi makanan gak ada sayurnya. Sebenernya ada dimakan Wendy kayaknya tadi. Tapi saya aneh ini beneran. Oh betul. Saya alergi sama logam. Iya ada ada. Eh aku juga by the way. Besi. Besi. Hotel gitu gitu. Jadi alergi maksudnya bukan emas gitu kan. Kalau misalnya pake jam yang still. Yang itu suka gak. Gatol gitu. Makanya gak boleh tiduran di koin ya lu ya. Siapa oleh. Paman Gobir tidur di koin. Gak tau tidurnya di koin. Ya orang tidur di koin. Koin disusun gitu. Ya itu emang berarti alerginya ke kulit ya. Iya jadi ada tuh. Jadi alergi logam kayak gitu. Karena kebetulan aku juga ngalamin nih Kak Andika. Jadi aku tuh alergi kalau sama bahan yang tadi stainless kayak gitu. Itu memang siapa orang tuh macem-macem sih alerginya. Ada juga sama yang alerginya misalnya. Turunan susu, telur kayak gitu. Oh iya. Baik. Susu yang turun banyak bisa juga. Bisa bikin alergi. Bisa bikin alergi. Susu kental manis kan turun dia. Susu kental manis kan ditaruh kan turun dia. Susu kental manis kan ditaruh kan turun dia. Susu nih harus turun. Masa gak turun. Iya kan alergi dong. Tapi kalimatnya minggu tadi. Susu yang turun. Tapi yang aneh lagi saya kan. Turunan susu. Lahir besar di Malang. Malang itu kan kota dingin. Iya. Terus pindah ke Jakarta. Cuacanya berubah kan. Iya. Terus saya balik ke Malang lagi kulit saya jadi gak bisa adaptasi dingin lagi tuh wajar. Kering. Bukan gatal. Jadi piduran. Jadi kayak alergi dingin. Iya sebenernya bisa aja muncul ketika dewasa. Tapi emang jarang sih Kak. Maksudnya kalau bisa ya menghindari dingin. Atau kalau misalnya memang udah ganggu banget nih. Memang kalau pas lagi ibaratnya kumat gitu ya. Konsumsi pereda alergi. Lemuh banget nih. Boleh minta nomernya gak? Hei. 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 Bu dokter. Jadi kan kita ceritanya Padika ini alergi makanan. Iya. Saya panggil aja OB yang bikin makanan dia ya. Boleh tuh. Takutnya terkait sama ini. Iya 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 tuh. Ayo udah minta cepetan. Hei. 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 Gini nih. Lu ngasih apa Kak Andika? Hah? Tadi Dika katanya makan nasi goreng. Iya bener. Emang Pak Dika pesena. Kan bawang merah doang kan. Yang bawang goreng doang kan. Di atasnya. Gak dia minta bawang putih tuh. Saya ngomong sejujurnya. Yang minta bawang putih siapa? Bu Ayu ngasih bawang putih kan gak boleh. Saya udah bilang. Pak Dika yang nge-request. Jangan lupa ya yuk. Saya lagi pengen makan bawang putih. Pakein bawang putih juga. Dika. Saya udah kasih tau. Dia bader kalo dibilangin. Genden. Dan Dika lu bisa minta. Bisa-bisanya minta bawang putih. Bawang putih lagi disuruh nyuci. Iya. Hei. 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 Itu deh kalau enak. Gua kalo bawang merah takut. Lucu terus. Lucu. Bawang merah takut marah-marah mulu. Ini siapa ya? Ngapain? Itu bubuk bawang putihnya. Iya ini dia. Enggak usah gue suruh singkirin. Namu dimana laki itu bu Ayu. Dipen dari tadi. Iya. Emang emang bakar ibu yang pengen makan gituan. Oh. Keras. Mbak Dika itu. Wuuu. Lu jadi paru-paru ya. Kurang-kurang. 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 Jadi ini dia. Jadi paru-paru. Jadi sebenernya gue. Kenapa lo? Gue yang minta Ayu. Ngasih bawang putih. Hah? Jujur udah jujur? Hmm. Sorakin Dika. Wuuu. Sama orangnya. Tuh. Kasih pantatnya. Nih. Nih. Bocah banget. Bocah. Nah itu mainan bocah gamprit. Kenapa? Gue gatau. Alasannya kenapa? Gue biar gak berangkat ke pelatihan. Gue pengen disini. Kenapa? Ya kalo pelatihan 3 bulan gue gak ada pemasukan. Masuk akal. Kan dikasih kantor. Iya. Dipasilitasi. Kan bahaya Dika. Bener. Hati-hati. Sekarang iya gejala yang cuman gatel-gatel kalo sesek nafas. Tuh. Emang bisa dok? Bisa lo. Bisa sampe sesek nafas dok? Bisa. Bisa sampe syok-syok tuh. Wah kalo itu terjadi perlu dokter. Minta nomor kok. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah Basti. Keternau aja. Kalo dia sesek nafas kan tinggal gue kasih nafas perbuatan. Terlekat perbuatan apa sih? Terlekat perbuatan apa sih? Lidahnya maju. Gak gue males cukup pelatihan itu. Soalnya seniornya pada galak-galak. Tapi jangan kayak gitu dong. Lu nyesali banyak pisau kalo kayak gini. Wuuuuh Wauw wauw Tapi kalian jangan bilangin komandan ya Ya udah udah di cancel juga tadi gue udah lapor udah diganti sama yang lain Jadi ada Dan yang pelatihan Oh pada Dan Mau jadi intel dia lagi nyamar jadi saluran asem Sampai jumpa